Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah di video kali ini disini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengganti refresh rate dengan aplikasi Jadi kita tinggal klik-klik saja teman-teman Seperti itu jadi intinya HP teman-teman disini harus support dulu refresh rate 120 misalkan mau diubah menjadi 90fps atau 90Hz ya seperti itu Nah oke disini saya akan coba install terlebih dahulu aplikasinya dan disini saya sudah set untuk refresh rate layar ini saya tes di Poco X3 Pro ya Nah di video sebelumnya saya di channel Wahyu Zekta saya bahas di Poco SNFC dan saya buktikan aplikasi ini ternyata aplikasi ini benar-benar bisa merubah refresh rate teman-teman jadi tidak gimmick oke nah disini langsung saja kita coba install ya aplikasinya disini saya sudah siapkan teman-teman nah ini dia ya aplikasinya oke change refresh rate nah disini kita install saja aplikasinya oke kemudian install kita coba lihat nah aplikasi terinstall kemudian dia memindai seperti biasa ini terlalu cerah ya nah memindai dan disini kita coba lihat rinciannya oke ini tulisannya tulisan Cina ya seperti ini oke dan sudah terinstall disini kita biarkan dulu oke nanti kita coba buka dan kita simpan dulu di sini biar mudah ya nah kita simpan dulu disini si aplikasinya teman-teman oke nah disini langsung saja kita coba tes ya untuk aplikasinya apakah memang bisa langsung merubah refresh rate atau enggak nih teman-teman tapi saya sudah buktikan sih pasti bisa ya itu di Poco SNFC dan disini saya coba tes di Poco X3 Pro ya karena sudah support 120Hz untuk refresh rate layarnya oke langsung saja disini kita masuk ke aplikasinya oke seperti ini ada tulisan seperti ini ini abaikan saja teman-teman nah posisi saat ini saya di 60 ya ini dia itu langsung otomatis di 60 begitu juga disini teman-teman di pengaturan layar ya nah di tampilan disini posisinya di 60 oke ini keren teman-teman nah selanjutnya disini kita balik lagi ke aplikasinya nah ini dia kita akan coba ubah dulu ke 90 apakah langsung berubah oke kita coba klik nah ini masih enggak berubah teman-teman tapi ketika kita coba keluarkan aplikasinya oke tidak berubah tetap dia tidak berubah teman-teman oke sekarang kita coba sekali lagi tap lagi tap lagi oke kita coba nah jadi aplikasi ini dia itu tidak bekerja kalau misalkan diubah dari 60 ya dari sini jadi kita harus ke paling tinggi dulu ke 120Hz terlebih dahulu teman-teman itu baru kita bisa ubah ke 90 seperti itu oke nah disini saya akan coba disini ubah ya di bagian pengaturan saya akan ubah lewat tampilan disini lewat tampilan kemudian di klik seperti ini oke nah ini dia 120 itu sudah berubah ya teman-teman sudah di 120 nah selanjutnya disini kita coba langsung saja masuk ke aplikasinya dan disini sudah 120 ya kita akan coba ubah menjadi 90 oke nah dia bekerja sekarang sudah berubah menjadi 90 dengan menggunakan aplikasi ini seperti itu teman-teman kalau kita coba ubah lagi ke 120 apakah bisa oke nah dia berubah lagi ke 120 jadi intinya atau prinsipnya hampir sama saja seperti di pengaturan disini teman-teman ya di tampilan cuman aplikasi yang tadi itu supaya bisa menjadi refresh rate 90Hz seperti itu teman-teman nah kalau misalkan di rasio layar bawaan disini ini 120 dan 60 enggak ada 90 seperti itu nah jadi aplikasi tadi memang memungkinkan untuk merubah untuk merubah refresh rate layar ke 90Hz teman-teman seperti itu ya jadi ya kalau menurut saya sih kayaknya sih lebih simpelan menggunakan set edit ya daripada menggunakan aplikasi ini tapi tergantung teman-teman lah ya seperti itu yang pasti aplikasinya seperti ini dan bekerja seperti itu ya oke jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau coba saya akan simpan link aplikasinya di deskripsi box seperti biasa teman-teman ya oke itu mungkin teman-teman ya untuk aplikasi perubah refresh rate layar ini oke itu saja sampai ketemu lagi di tutorial lainnya di channel ini jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya oke itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh